Intro Halo guys, balik lagi sama gue Andrew, siapa dari Wearout ID atau Wearinesia Di video review kali ini, gue akan mereview produk yang belum pernah gue review sebelumnya Yaitu sebuah treadmill, dan treadmill portable ini dikeluarkan langsung dari Xiaomi Yang nama lengkapnya adalah Xiaomi Kingsmith R1 Pro Pengen tau experience-nya menggunakan treadmill ini Dan kalau misalnya lu juga suka Zwift, pengen tau nih kayak gimana gue pake si R1 Pro ini untuk nge-Zwift Nah, lu bisa cek langsung video ini, tapi gue mau kasih tau juga Lu juga bisa coba si treadmill ini langsung di Via Experience Store Yang link Google Map-nya gue taro di dalam deskripsi video ini Oke, tambah panjang lebar, let's check it out Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya Biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya Oke, langsung kita komenin terkait desainnya Kita ulas langsung Ini desainnya jadi sistemnya foldable That's why, kenapa dia dibilang portable treadmill Karena kan kalau treadmill yang konvensional atau tradisional itu kayak besar dan berat Dan anyway, ini beratnya 33 kg Memang terdengar masih terasa berat Tapi kalau lu bandingkan konteksnya dengan treadmill-treadmill yang ada di gym itu, itu jauh lebih berat ya Tapi ada downside-nya nanti karena beratnya ini lebih ringan Nanti gue kasih tau di segmen selanjutnya Tapi gue mau kasih tau dulu ini bagaimana cara meng-unfoldnya Jadi pada saat keluar dari box, ini bentuknya seperti ini Seperti bujur sangkar Jadi lu harus berdirikan dulu, tadinya tuh agak tidur Diberdirikan dan sekarang Tidurin seperti ini Oke Dan untuk pertama-tama yang harus dilakukan Handlenya, di-unfold dulu skrunya Ada di bagian kanan Dan ada di bagian kiri Tinggal di-unfold Oke Di-screw lagi Oke, pastikan kenceng Karena ini akan jadi pegangan lu saat lu lari atau berjalan di atas treadmill ini Dan awalnya juga pas gue pertama kali unboxing tuh Gue kayak ngeri-ngeri sedap gitu Karena pas gue mau giniin Gue pikir tuh kan Kayak ringki ya Takut patah Ternyata enggak Tinggal yaudah emang mesti agak ada bunyi sedikit Pada saat lu meng-unfold bagian Setengah dari treadmill-nya ini Dan Pelan-pelan ditahan Tahan Memang jangan digaburukin Karena takutnya bawahnya lecet jadinya Oke That's it Sesimpel itu Dan Tinggal di colokan Gue udah siapin disini Di bagian belakang Ya straight forward sih Enggak banyak Secara desain ini Enggak banyak tombol Mungkin kalau misalnya Temen-temen yang suka ke gym Akan terintiminasi dengan kayak banyaknya tombol Tapi Ya disini lu bisa lihat Ini ya Hampir enggak ada apa-apa Selain tempat Taruh untuk iphone Atau enggak ipad Dan di bawah ini juga Cuma ada Beberapa button Jadi kayak Bener-bener gak intimidatif Kalau misalnya lu baru Pengen mempelajari alat ini Bener-bener simple Gitu Dan kalau misalnya mau nyalain Di belakangnya ada switch Dan ini Pastinya ya Ini kan terlalu pendek Kita tinggal Unlock Unlocknya gampang banget Ini kayak semacam buckle Dan lu tarik Tinggal lu sejajarkan Dengan kemauan lu Nah mungkin Gue agak sedikit tinggi Dan That's it Jadi secara desain Gue mau komen ini Kayak bener-bener Ya Layak untuk Mendapatkan Predicate sebagai Ya Threadmill yang Portable ya Karena lu bisa lihat Cara gue mengoperasikannya Atau Menganfoldnya itu Sangat mudah Walaupun Seorang diri gitu Kadang kan kalau misalnya Lu punya Alat olahraga Kadang lu males Karena kayak beratnya Dan desainnya itu Yang agak bulky gitu Nah mungkin lu tadi ingat Ini juga punya kelemahan Dia kelebihannya ya Portable Tapi karena desainnya ini Untuk tujuan portable Dia memiliki Satu ukuran itu Tidak memiliki Fitur incline Mungkin kalau temen-temen Yang suka ngegym Kan suka Liat kayak Ininya Lantai dari treadmill itu Bisa kayak Naik gitu Untuk latihan Apalagi temen-temen Yang suka buat lari Mungkin perlu Untuk latihan itu Jadi Ini gak ada Untuk incline nya Makanya dia bisa tipis Dan jauh Lebih enteng gitu Oke setelah tadi gue udah ngomongin Terkait desainnya Sekarang gue bakal kasih lihat Cara mengkonekkan Si treadmill ini Dengan device lainnya Dalam hal ini Yaitu smartphone Yang berguna untuk Yang mengatur kecepatan Dan mengatur hal-hal lainnya Settings nya Nah sebenernya gampang banget Lu tinggal download Aplikasi namanya KS Fit Itu available Baik di iOS Dan di Android Dan nanti lu tinggal connect Dan pilih Device nya Yaitu si R1 Pro ini Si R1 Pro ini Di tab treadmill gitu Oke kalau misalnya Udah terkonek Ini terkoneksi Melewati bluetooth Lu tinggal pilih aja Dan bayangin Ini smartphone menjadi Kayak Tombol-tombol Yang biasa Ada di Sebuah treadmill Jadi semuanya Udah ada di Handphone Positifnya Alat ini Someday Kalau misalnya Ada sebuah update Misalnya Saat ini Si R1 Pro ini Tidak bisa terkoneksi Langsung dengan Swift Misalnya Nanti ada kayak update Siapa tau kan Itu bisa Jadinya bisa terkoneksi gitu Jadi kayak Apa yang lu beli hari ini Maksudnya bakal ada Terus pengembangan Selama ada firmware update Nantinya Oke Tapi kalau lu Misalnya merasa kayak Oh gue pengen Pake handphone yang sama Untuk nonton Netflix Atau enggak Melakukan hal lain Atau enggak nonton Nonton lain di smartphone nya Lu juga bisa Kalau mau yang simple Si R1 Pro ini Datang dengan Sebuah remote Sesimpel ini Untuk naikin dan turunin Speed dari si treadmill nya ini Oke Langsung kita coba ya Oke sekarang Gue mau kasih lihat nih Kalau misalnya Gue menggunakan Si R1 Pro ini Menggunakan smartphone Jadi Gue langsung Nyalain aja Kan tadi gue udah kasih lihat ya Itu connect nya gimana Tinggal ini Start Dan dia akan mulai Berjalan Seperti ini Dan speed nya itu Starting speed nya itu Juga lu bisa atur ya Jadi kalau misalnya By default itu 2 km per jam Tapi kalau misalnya Lu mau starting speed nya Lebih lagi Itu juga bisa Nah Let's say udah mulai 2 km Dan lu mau naikkan Ini tinggal gampang aja Lu pencet Oh iya Buat tempatnya ini Buat Tarot tempat dudukan Smartphone nya ini Jangan takut Ini firm Cuman memang Kalau digoyang-goyangin Itu dia masih ya Terlihat ringkih lah Mungkin itu salah satu Kekurangannya produk portable ya Tapi Again Kalau untuk tarot Smartphone Gue udah cobain Itu aman banget Walaupun saat lu lagi Larinya agak cepet Sekarang kita coba Adjust speed nya Speed nya Di adjust Kita lihat Dari Kita langsung naikin aja ya Kita naikin Dia bisa sampai 10 km per jam Oke Kita lihat Lu lihat Ini makin cepet Tapi walaupun Barangnya ini tipis Atau portable Ini gak sama sekali Gak goyang-goyang Kadang kan barang portable Karena dia saking kecilnya Dia ngarah desain yang Compact Akhirnya itu dia Goyang-goyang Geser-geser Gue Gak taruh Karpet atau apa-apa Ini Tetep aja Threadmill nya Diam di tempat gitu Dan ini Ya oke sih Lu bisa sambil Kayak nonton Netflix Atau ngapain Jadi kayak Workout tuh Lebih nyaman juga Oke Sekarang let's say Kalau misalnya Lu males Menggunakan smartphone Pengen yang simple-simple aja Lu bisa langsung Pakai si remote ini Untuk ngurangin speed nya Oke Sebentar Cukup satu kali pencet Dan sekarang Kontrolnya Udah menggunakan Si remote kecil ini Jadi Kembali lagi Dari dua Gue naikin Lu bisa lihat Disini ada indikatornya Yang cukup Menurut gue Cukup responsif ya Tapi sayangnya Ini baterai nya Menggunakan Baterai semacam jam gitu Bukan rechargeable Jadi gue tinggal Naikin lagi Well basically Jadi Cara kontrolnya tuh Mudah banget ya Jadi Asal punya smartphone Baik iPhone Atau Apapun Android Itu bisa Dan kalau gak mau Ribet Pakai ini aja Gitu Oke Next Gue bakal ngomongin Terkait Fun nya Kalau misalnya Lu hubungkan Aktifitas Redmi Lu ini Dengan Kayak semacam Zwift Dan pakai Kayak jam-jam Sport watch Dan Alternatif Alternatif Aksesoris Lari lainnya Oke Oke sekarang Gue mau kasih tau Gimana caranya Biar Kalau misalnya Lu beli Atau punya Si treadmill Kingsmith R1 Pro ini Sesi lari lu Atau latihan lu Itu jadi Lebih fun Yaitu tentunya Dengan Mengkonekkannya Dengan Zwift Gitu Nah Tapi Sebelum lu Mengkonekkan Zwift Dan Langsung Berekspektasi Abis lu beli Terus langsung Bisa Zwift Jangan lupa Lu harus memiliki Yang namanya Footpot Kalau misalnya Threadmill nya Itu gak bisa Konek langsung Ke Zwift Nah Dalam hal ini Si R1 Pro ini Belum bisa Langsung terkonek Ke si Zwift Jadi Cara si Zwift Itu untuk Menghitung Kecepatan Dan kayak Langkah-langkah Kaki lu itu Satu-satunya Menggunakan Sebuah Footpot Nah Footpot itu Biasanya itu Ditaruh di Salah satu kaki lu Disematkan di Sepatu lu Dan mereknya itu Bisa macem-macem Yang compatible itu Salah-satunya Stride Footpot Nah Zwift juga punya Footpot Dan ada juga Corus Footpot Dan Footpot-footpot lainnya Yang compatible Dengan Zwift Yang lu bisa cek Di situs resminya Si Zwift gitu Oke Dan Untuk yang lainnya Lagi lu juga bisa Mendapatkan Keakuratan Dengan Meng-pairkan Si Polar Atau gak Bukan Polar aja sih Ini yang gue pegang ini Polar H10 Sebuah chest strap Untuk mendeteksi Heart rate monitor Tapi basically Chest strap apapun Yang bisa Compatible dengan Si Zwift Lu bisa juga Pairingkan Nanti gue kasih lihat Cara mempairingkan Si siapa namanya Footpot Dan si chest strapnya Dan Yang makin seru lagi Kalau misalnya Lu seorang pengguna Kayak Sportwatch Entah itu Coros Ataupun Garmin Kayak gue Yang driver itu Garmin 4Run 745 Lu bisa melakukan Ini semua Dengan memilih Virtual Run Nanti gue juga kasih lihat ya Oke Langsung kita cek aja Oke Untuk Merasakan Sensasi lari Virtual Run Atau Lari Di dalam Threadmill ini Di atas Threadmill ini Bersama Zwift Lu pastikan Arus Pair beberapa Device Well basically Sebenernya Kalau lu punya Jump yang bisa Compatible Dengan kayak Chest strap Yaitu dalam hal ini Polar H10 Ataupun dengan Si sebuah Footpot Strait Itu Mustinya Hanya cukup Koneksi Foreigner 745 nya Tapi untuk Memastikan keakuratan Gue konekin aja Ini semuanya Untuk Run Speed Gue sudah konekin Foreigner 745 Gue Untuk Cadence Udah gue masukkan juga Strait nya Dan untuk Heart Rate Si Polar H10 Juga udah terkoneksi Oke Tapi sebelum Kita mulai larinya Jangan lupa Untuk Speed ini Harus kita Kalibrasi Caranya gimana Oke Gue akan dibantu Carlos Dengan pencet Yang bagian Range tadi Dan gue akan lari Berdasarkan Arahan Speed Dari 3 point device Calibration ini Jadi Kalau misalnya Gue larinya cepat Atau lambat Itu tercermin Di animasi Si Swift nya Jadi tidak ada Ketidak cocokan Semuanya cocok Nah langsung Kita coba dulu ya Oke Karena disuruhnya Lari 6.5 Kita coba Lari Sampai Ada 40 second Seperti ini Ini artinya Dia sudah Mengetahui Gerakan lari kita Dan kita disuruh Untuk 40 detik Lari di Speed yang sama Jadi Di treadmill ini Ada pilihannya khusus Langsung 6.5 km per jam Jadi kita tinggal Ikutin aja Dan kita akan ganti Kalau misalnya Second nya ini Sudah berakhir Jadi 40 detiknya berakhir Nanti kita ikutin lagi Run at Berapa kilometer Per hour nya Oke Ini semua Demi akurasi Jadi Kalau misalnya Larinya cepat Atau lambat Disini Ini tercermin Di animasi Swift nya Oke Nah Sekarang ada update Harus 8 Kita naikin Makanya gue suka banget Pakai remote ini Instead of Pakai smartphone Karena simple Tinggal naik turun Naik turun Berhenti gitu Oke Jadi dia sedang Mengkalibrasi Kalau misalnya Speed nya cepat Nah Kita mendefinisikan Speed nya cepat ini Tadi dia Bianto atur Sama Carlos Itu 8 km per hour Oke Dan Sukses ya Oke Tinggal kita berhentiin Berarti semua Pair device nya Terutama si Run speed nya ini Sudah kita Kalibrasikan ya Jadi Kalau misalnya Pengen tau Apakah si Perangkat-perangkat ini Sudah Kedetect oleh Speed nya Tinggal lihat aja nih Satuan-satuannya Muncul atau enggak Kalau misalnya Si heart rate Ada BPM Muncul Karena kan Kita akan terus Beretak jantungnya Si cadence nya Ada 0 nya atau enggak Karena kalau nanti Kayak gue bergerak SPM nya akan naik Dan ini ada KM per hour nya Jadi Sesudah itu Langsung kita coba nih ya Lari Menggunakan semua Perangkat ini Di atas Kingsmith R1 Pro Oke Oke Dan jangan lupa Langsung nyalakan Virtual Run Di Garmin 4Runner 745 Lu Ataupun Jam-jam Yang kompetibel Dengan Zwift Dan punya Sport Profile Yang namanya Virtual Run Oke Oke lu bisa Lihat ya Disini Disini Pace nya itu Sekitaran 15an ya Tapi memang Susah untuk kasih liatnya Karena pace akan terus berubah Gue naikin Yang gue mau kasih liat itu Yalah Pace yang ada di jam Garmin lu Dengan yang ada di Zwift Itu akan sama Karena Pembaca run speed nya Run speed nya itu Langsung dari si Garmin 4Runner 745 Oke kita naikin aja Kita lihat disini Ini nama gue Oke Ingat ini speed nya Cukup cepet ya Untuk portable treadmill Yaitu 10km per jam Lu bisa lihat disini Pace gue naik terus Dan Begitu juga yang Tercermin di Garmin Karena Garmin ini Yang membaca speed nya Si Zwift ini Hanya memproyeksikan Gitu Jadi Sinkron ya Antara gue Bergerak cepat Dengan animasinya Gitu Menurut gue Ini latihan yang Seru banget Apalagi kalau misalnya Daerah lu Lagi sering hujan Dan kayak lu Bosan Dan lu pengen Latihan sembari Nonton Netflix Youtube Atau gak dengerin podcast Dan main Zwift Jadi kayak Kalau lu demen multitasking Kayak gue Mungkin ini bisa jadi Alternatif Menggunakan Kingsmith R1 Pro Dari Xiaomi Yang lebih mengasihkan Yaitu dengan ditemenin Zwift Oke Oke segitu dulu aja Review gue Dengan si Kingsmith R1 Pro Dari si Xiaomi ini Bagaimana menurut lo Apakah ini udah cukup fun Agar lo semakin Giat untuk melakukan Virtual run Atau indoor run Tulis di kolom komentar ya Dan gue gak lupa Ingetin juga Kalau misalnya Lo pengen Lari di Zwift ini Ya jangan lupa juga Lo mesti punya Salah satu Dari perangkat Yang gue mention tadi Entah itu Sportwatchnya Yang compatible Dengan Zwift Dalam hal ini Gak cuman Garmin Ada juga kayak Coros Dan listnya Lo bisa Lo cek lagi Di website resminya Zwift Dan juga ada Si Corospot Selain si Strive Footpot Jadi footpot Juga ada beberapa Merek Bahkan Zwift Juga punya footpot Dan juga ada Chest strap Yang Kalau misalnya Lo pengen Ya udah animasinya Menarik Terus lo pengen Datanya juga Reliable Contohnya Setidaknya Chest strapnya Doang Ya lo juga Mesti punya Agar Fun Dan keakuratan Dan training Lo itu Bisa kayak Ngemerge Dan jadi Lo semakin semangat Latihannya Nah Again Itu semua Bisa lo temukan Di Via.id Kalau misalnya Lo tertarik Dan gak tau Kalau misalnya Via.id adalah Perusahaan e-commerce Lo bisa support Channel ini Dengan Beli produk-produknya Juga Atau Sekedar like Share Dan subscribe Kita juga udah Appreciate banget Dan kalau misalnya Tadi lo liat Gue pake Sebuah sepatu Yang ini Namanya A6 Nova Blast 2 Nah Lo bisa juga Liat video Unboxing Dan first impressionnya Yang gue ada post Sebelum video ini Karena Di Masa yang akan Datang Via juga akan Memiliki Kategori Sepatu lari Jadi langsung Check it out aja Dan Thank you Atas perhatiannya And see you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.